Halo assalamualaikum semua kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat kue talam tape singkong dan gula merah yang gurih banget yuk disimak videonya tapi jangan lupa klik like subscribe dan belikan loncengnya ini dia adonan yang pertama atau kita sebut adonan gula merah ya Bunda yang pertama adalah 150 gram gula merah yang disisir seperti ini kemudian seperempat sendok teh garam 500 ml santan kemudian satu lembar pandan dua sendok makan munjung tepung tapioca dan 100 gram tepung beras pertama-tama siapkan wadah berupa panci susu ya Bunda kemudian masukkan gula merah yang disisir lalu garamnya kemudian santan kelapanya dan terakhir daun pandannya ya Bunda jangan lupa daun pandannya diikat setelah itu masak diatas api sedang ya Bunda aduk-aduk terus sampai gula merahnya itu mencair larut ke dalam santannya aduk terus jangan sampai santannya pecah ya Bunda tunggu sampai santannya mendidih kemudian matikan kompor dan dinginkan kalau sudah dingin siapkan wadah lalu masukkan tepung berasnya lalu tepung tapioca nya dan masukkan gula merah dan santan yang dimasak tadi ya Bunda jangan lupa disaring supaya kotoran dari gula merahnya nggak katut berikutnya aduk sampai semua bahan tercampur rata setelah itu sisihkan dulu ya Bunda berikutnya kita siapkan adonan yang kedua yang kita sebut sebagai adonan tape singkongnya yang pertama bahannya adalah 100 gram tape singkong nah seperti ini kemudian 1 per 4 sendok teh garam 500 ml santan kelapa lalu 100 gram gula pasir 2 sendok makan munjung tepung tapioca dan 100 gram tepung beras pertama lumatkan atau hancurkan tape singkongnya Bunda jangan lupa untuk membuang sumbo nya jika ada setelah itu masukkan ke wadah lalu masukkan gula pasirnya kemudian tepung berasnya lalu tepung tapioca nya jangan lupa garamnya dan yang terakhir adalah masukkan santan kelapanya kemudian aduk-aduk ya Bunda sampai semua bahan tercampur rata nah kalau sudah saring ya Bunda supaya tidak ada gumpalan terutama dari tape singkongnya nah kalau sudah sisihkan dulu ya Bunda berikutnya siapkan goyang saya menggunakan ukuran 16 x 16 tingginya 7 cm ya Bunda olesi dengan minyak secara keseluruhan ya Bunda bagian bawah dan juga bagian samping seperti ini setelah itu siapkan panci untuk mengukus dan setelah airnya mendidih masukkan loyang ke dalamnya kemudian tuang separuh dari adonan yang pertama atau adonan gula merahnya kemudian tutup dan kukus selama 5 menit aja Bunda nah setelah 5 menit buka tutupnya kemudian masukkan adonan yang kedua yaitu adonan tape singkongnya ya Bunda masukkan secara perlahan-lahan supaya tidak merusak tekstur dari lapisan di bawahnya seperti ini nah kalau sudah tutup ya Bunda kukus selama 10 menit nah kalau sudah 10 menit buka tutupnya kemudian masukkan sisa adonan yang pertama jadi sisa adonan gula merahnya lalu tutup kembali dan kukus selama 20 menit supaya tanuk ya Bunda jadi nanti kuenya tidak mudah masih nah kalau sudah 20 menit jika terlihat ada air di atas adonan jangan khawatir ya Bunda buang aja seperti ini nah kalau sudah angkat dan dinginkan kalau sudah dingin keluarkan dari cetakan tapi sebelum itu tepianya diiris seperti ini ya Bunda pakai pisau yang sebelumnya sudah dilumuri oleh minyak goreng supaya tidak lengket tadaaa hasilnya seperti ini Bunda hmm cantik nanti Bunda bisa mengirisnya seperti ini hmm tampilannya mendul-mendul ya Bunda kita akan coba rasakan satu saja Bunda untuk melihat tekstur dan juga bagaimana rasanya nah ini saya tunjukkan isianya Bunda nah seperti ini dalamnya hmm menul-menul lalu kita coba ya rasanya Bunda hmm rasanya itu gurih banget gurih dari santan dan juga gula merahnya kemudian ada rasa lekit-lekitnya dari tape singkongnya Bunda pokoknya mantul oke Bunda terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba Jumpa selamat mencoba Terima kasih.